Selamat pagi, selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari. Minggu ini kita memasuki Minggu Biasa yang ke-33 dalam masa biasa. Bacaan-bacaan suci pada hari ini mengundang kita semua untuk menyadari komitmen kita sebagai orang-orang yang diberkati. Dalam bacaan pertama kita melihat potret seorang ibu rumah tangga yang sangat terpuji. Dia dipuji bukan karena make up, bukan karena paras. Dia dipuji karena dia pertama-tama takut akan Tuhan. Dia dipuji karena dia bekerja keras. Dia dipuji karena dia murah hati dan selalu membawa syukacita damai bagi seisi rumah. Bagi suami dan anak-anaknya. Maka sesungguhnya kecantikan dan kegantengan yang sejati bukan soal make up, bukan soal paras, bukan soal rupa. Tetapi soal kualitas hati yang bersumber dari Allah. Allah yang telah memberikan segala karunia, bakat, kebaikan-kebaikan yang ada pada kita saat ini untuk kita kembangkan, untuk kita bertanggung jawabkan. Sehingga hidup bersama kita dibawa kepada keharmonisan. Keharmonisan itulah buah dari bakat-bakat yang diharapkan Allah atas kita yang harus kita bertanggung jawabkan. Yang juga sekaligus menjadi inti bagi Injil yang kita dengarkan pada hari ini. Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, Kita semua adalah orang-orang yang diberkati. Diberkati dengan aneka macam karunia sesuai dengan apa yang ada pada kita. Dan Injil pada hari ini memberikan empat proposal, empat hal yang layak kita renungkan. Yang pertama soal kemurahan hati Allah. Kita lihat dalam Injil bahwa talenta diberikan kepada kita sesuai dengan kemurahan hati Allah. Allah menghendaki sesuatu terjadi atas kita. Maka kita diharapkan tidak iri hati. Tidak ngomel-ngomel ketika kita mendapati diri kita seperti ini. Sementara orang lain memiliki banyak kelebihan. Kita justru bersyukur dengan apa adanya kita. Dan kita harus tahu dalam cahaya iman bahwa Allah tidak pernah salah memberikan karunia-karunia kepada seseorang. Termasuk kepada kita. Allah punya rencananya sendiri ketika dia memberikan sesuatu kepada kita. Hal yang penting yang layak kita renungkan adalah Bukan soal hebatnya bakat. Bukan soal banyaknya talenta yang kita miliki. Tetapi seberapa bijak, seberapa baik kita mengusahakan, mengembangkan bakat-bakat yang ada pada kita. Jadi bukan soal banyaknya, bukan soal hebatnya. Tapi bagaimana kita mengoptimalkan apa yang ada pada kita, yang adalah karunia itu untuk kemuliaan Allah dan untuk kebaikan sesama. Poin kedua adalah pentingnya evaluasi. Setiap kegiatan perlu evaluasi. Dan kita tahu tujuan evaluasi adalah untuk meningkatkan kinerja. Melakukan adaptasi dengan tuntutan-tuntutan baru dan juga strategi untuk menghasilkan lebih banyak lagi dari hari kemarin. Dan evaluasi tidak hanya terjadi dalam berbisnis kegiatan harian kita. Evaluasi juga harus terjadi atas hidup rohani. Bagaimana relasi kita dengan Allah dari hari ke hari. Bagaimana kualitas-kualitas yang ada pada diri kita, sebuahnya hidup rohani, perlu kita evaluasi, perlu kita tingkatkan. Kita bertanya tentang kemajuan iman kita dari hari ke hari. Dan bagaimana buahnya dalam hidup bersama. Saudara-saudari yang terkasih, hal ketiga yang layak kita renungkan adalah ternyata rasa takut itu membuat kita lumpuh. Inilah yang terjadi dengan hamba ketiga ketika dia diberi satu telenta. Satu telenta yang Tuhan berikan pada dia, bukannya dia kembangkan. Tetapi alasan, karena dia takut, maka dia menguburkan uang Tuhannya. Dan apa yang terjadi sesudahnya? Ketika dia diminta pertanggung jawaban dengan alasan yang dia buat, Tuhan itu mengambil kembali uangnya. Hal penting yang layak kita sadari adalah bahwa ketika kita takut bisa jadi, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dalam hidup, apapun keadaan kita, kita harus bisa mengambil resiko. Kita harus bekerjasama dengan karunia-karunia yang diberikan Allah kepada kita. Dan ini mengandekan resiko yang harus kita ambil. pepatah Perancis mengatakan bahwa orang yang tidak berani mengambil resiko, sebenarnya orang yang tidak memiliki apa-apa. Maka sehubungan dengan talenta, keadaan diri kita, apa adanya kita, meskipun dengan kekurangan-kekurangan kita, kita harus melakukan sesuatu. Dan Tuhan sendiri akan menambahkan sesuatu yang kecil itu untuk kita. Saudara-saudari pencinta riak sabda yang dikasih Tuhan, hal keempat yang layak kita renungkan dari Injil hari ini adalah tuntutan karena kita berbakat. Tuntutan karena kita bertalenta. hamba yang menerima lima talenta dan tiga talenta, mereka mempertanggungjawabkan dan menggandakan talenta mereka. Dan apa yang terjadi ketika mereka mempertanggungjawabkan apa yang sudah mereka perjuangkan, sang Tuhan bahkan memberi tanggungjawab yang lebih kepada mereka. beda dengan hamba yang menerima satu talenta. Justru talenta itu diambil dari dia, dan dia tidak mempunyai apa-apa lagi. Kemajuan diri kita mengandakan usaha. Tadi dalam poin ketiga katakan, ambil resiko, lakukan. Apa yang harus kita lakukan? Yesus berkata, setiap orang yang memiliki akan diberi lagi dan lagi. Jika tidak, bahkan apa yang ia miliki akan diambil dari dirinya. Yesus mengajak kita semua dalam Injil hari ini untuk melatih, mengasah, dan terus mengasah bakat, kemampuan, talenta-talenta yang ada pada diri kita. Jika tidak, bakat, talenta, karunia-karunia Allah, makin hari, makin hilang. karena kita tidak mengusahkan. Karena kita terlalu melihat sesuatu di luar, seolah-olah di luar lebih berharga daripada apa yang ada pada kita. Padahal kita tahu, semua yang ada pada kita adalah anugerah. Anugerah dari Tuhan. Dan Tuhan punya alasan mengapa Dia memberi itu untuk kita. Maka, saudara-saudari terkasih, di hari minggu ini, mari kita mohon cukup keberanian dari Tuhan supaya kita boleh mengusahakan, menggandakan kemampuan-kemampuan hal-hal yang baik dari diri kita untuk memuliakan Allah dan demi keharmonisan hidup bersama kita. Selamat hari minggu. Tuhan memberkati Anda semua. Amin. Jika kamu suka video ini, like dan share kepada teman-teman seiman. Jika kamu ingin mendapatkan update-update terus, tekan subscribe dan hidupkan tombol lonceng. Terima kasih. Tuhan memberkati kita selalu. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati kita selalu. Terima kasih.